Sekarang aku ada becak ini, bapak ini. Halo pak, ini becaknya untuk sewaan pak ya. Jadi ini perjalanan becak bapak ini dari kota Cani ke kemana pak? Keliling-keliling perdesaan pak ya. Oke, terima kasih ya pak. Ya pak. Mobil angkot khusus khas kota Cani gitu ya, ya pak ya. Khas kota Cani ini angkotnya ya pak. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Yang mana suara perbedaan suara hons di Malaysia dan di tempat aku ya, yaitu di Aceh Tenggara. Ya, misalnya lihat ini kereta aku, aku tinggal sama adik aku ya. Pas ketempatan di belakang aku itu ada masjid, masjid Agung Atakwa. Masjid besar ya. Nah, jadi posisi kita sekarang, kita ke depan. Kita mau ke depan sana untuk mendengarkan suara hons. Bagaimana suara hons di tempat aku gitu ya. Oke, let's go. Oke, jadi kita coba langsung berjalan. Nah, ini di belakang aku itu ada masjid Agung Atakwa. Ini sebenarnya hari-hari itu, di hari-hari itu selalu penuh geng. Selalu penuh penjual gitu ya, penjual-penjualan. Tapi saat ini Corona Virus, jadi mereka menutup sebuah jalan itu geng. Nah, aku lagi di kotanya. Kita bisa lihat. Jadi kita mau menuju ke depan guys ya. Kedepan untuk mendengarkan suara hons. Bagaimana suara hons di tempat sahlan gitu ya. Jadi ini adalah persimpangan, persimpangan tiga jalan guys. Persimpangan tiga jalan. Jadi di sini biasanya itu banyak kendaraan-kendaraan yang membawa sebuah jalan arah. Baik itu ke kanan maupun ke kiri guys. Nah, kalian coba lihat ini. Di sini ada Pak Kuramil. Coba kalian lihat itu. Kami perhatiin itu adalah mobil angkut khas Kutacani guys. Mobil angkut khas Kutacani Aceh Tenggara tempat sahlan gitu ya. Oke, jadi coba kita dengarkan suara hons yang ada di Aceh Tenggara tempat sahlan ini. Ini kita dipas di lampu merahnya. Tepat pas di lampu merahnya guys. Oke. Adakah suara hons kita dengar? Senyap guys ya, senyap guys. Suaranya senyap. Nah, itu adalah motosikal yang mana becak membawa angkut gitu ya. Membawa barang-barang gitu ya. Nah, jadi ini adalah si pangsi pertigaan. Yang sepertiga di sini. Ini satu. Ini satu. Di sana satu. Nah, dan di belakang aku satu guys. Di sini satu. Oke, coba kita dengarkan suara hons yang ada di tempat ini yuk. Suara honsnya sangat sepi guys ya. Tidak ada suara hons di tempat ini guys. Oh ya, ada satu. Oke, ada dua. Ada tiga. Ya, ini ada mobil angkut. Mobil angkut khas kita cani guys. Ini motosikalnya membawa sewa juga. Oke, ada satu. Ada satu. Tidak ada guys. Sangat-sangat sepi ya guys di tempat ini ya. Suara honsnya gitu ya. Biasa sih cerami ya. Oke, ada. Ya, dua. Oke, ada juga. Ini pas gue di tempat lampu merah guys. Coba ke depan lagi. Nah. Ini gue pas ke tempatan di lampu merahnya guys. Oke. Ya, oke. Ada suara hons lagi. Ini seorang hons. Dan di belakang aku ada becak. Halo pak. Ini becaknya untuk sewaan pak ya. Jadi ini perjalanan becak bapak ini dari kota canu ke mana pak? Keliling-keliling perdesaan pak ya. Oke, terima kasih ya pak. Yuk pak. Oke, jadi bapak ini membawa becak juga. Kalian itu membawa keliling-keliling perdesaan di sini lah gitu ya. Jadi kalian bisa melihat ini perkampungan aku di kotaknya. Kalian bisa dengar suara honsnya itu ada berapa. So, ada lagi di depan. Oke. Oke, bang. Balas syuting bang untuk YouTube bang. Jadi abang itu nanya untuk apa gitu ya. Karena memang jarang sekali kalau orang YouTuber itu dari tempat sahlan gitu ya. Jadi sangat-sangat jarang kita temui seorang YouTuber yang mempunyai... Oke, ada suara hons ini. Oke, ada suara hons ini. Ya, begitulah tempat sahlan ini ya. Gimanapun keadaannya tetap begini aja nggak ada. Gimana ya? Biasa sih rame suara-suara hons gitu ya. Jadi tepat di belakang aku ini adalah mobil angkot guys. Mobil angkot khusus khas kota cani gitu ya. Ya pak ya? Khas kota cani ini angkotnya ya pak? Iya pak. Untuk YouTube ya pak. Loh subscribe ya deh. Ini lah khusus kota cani bukan? Mobil angkot khusus kota cani guys. Jadi kalian bisa mengetahui bahwasannya ini adalah mobil angkot khas kota cani guys. Dan kita coba menyeberang lagi. Ini adalah lampu merah guys. Oke. So, jadi sampai disini dulu video ini. Review dari suara hons atau suara klaxon Indonesia, Aceh Tenggara, tempatnya sahlan. Inilah perbedaannya di Indonesia, Aceh Tenggara, dan Malaysia guys. Oke, jadi tepatnya di belakang sahlan itu adalah lampu merah guys. Lampu merah. Memang, gimana ya? Biasanya itu tempat itu rame gitu ya. Tempat itu rame dan banyak sekali pengunjung-pengunjung yang datang. Yang mendatangi, gimana ya? Yang membawa sebuah arus baik itu kanan maupun kiri gitu ya. So, jadi sampai disini dulu video ini. Bagaimana? Tanggapan kalian silahkan komentar dari bawah. Saya Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To next video. Bye-bye. Sampai jumpa.